Nggak, jangankan presiden, presiden sebelumnya itu loh. Para menteri kalau pasang badan, ya mau sebatas 9 ini kemalahan negara. Itu pun permasalahan-permasalahan negara, bukan permasalahan-permasalahan keluarga presiden. Ini dalam jajaran kabinet Pak Mulyono. Salah satu menteri yang selalu pasang badan buat kepala negara, buat membela. Ya hanya Pak Butiari, Menteri Kominfo. Ya maksudnya dia dipastikan membela apapun tuduhan negatif yang ditujukan buat RI1 ini. Ya dalam hal bela-membela, itu bukan keanehan buat dia itu. Dalam kehidupan sosial, itu hal yang lumrah lah membela itu. Normal lah. Nah problemnya, kenapa melakukan pembelaan? Melebihi batas kewenangannya. Baik dari sudut polemik, sampai orang dekat presiden juga dia bela loh. Nah ini kan agak aneh itu. Tentu rakyat Indonesia sudah familiar dengan nama Budiari, apalagi orangnya. Sudah nggak asing lagi lah itu. Kalau lihat, Benggawan kalau lihat ya kadang-kadang lah ya orang ini aneh betul ini. Nah jendengah nih ketua relawan Projo. Dia itu kan ketua relawan yang dulu pernah mutung, tinggal nggak dijadikan Menteri. Dia menjabat koordinatornya di Projo itu. Hanya sekarang, kan Menteri Komunikasi dan Interinformasi itu. Bukan staf khusus dan informasi loh. Atau bukan staf khusus atau jurubicara presiden loh. Tapi dia Menteri. Apalagi jurubicara pribadi, bukan. Nah beberapa waktu terakhir ini, respon yang diberikan Pak Budiari ini. Ini sangat negatif. Maksudnya gini. Maksudnya gini nih. Tentang pembelaan atau berkaitan soal polemik private jet. Yang mengandung gratifikasi itu loh. Maupun soal akun Fufufafa. Nah bila dibandingkan dengan kinerjanya. Budiari ini kan mestinya refleksi atau lebih pasnya itu intropeksi lah. Fokus saja pada tugas sebagai Menteri. Memenang serta tanggung jawabnya yang diberikan kepada Presiden. Lah kan ranahnya bicara seputar apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai menkominfo. Lah kan Menteri yang lain bila ditanya. Ya bicara sesuai ruang lingkupnya saja. Tidak melebar kemana-mana. Lah ibarat kita bekerja di sebuah instansi. Punya staff ya. Ya tugasnya membantu tugas-tugas kita di instansi tersebut. Lah urusan keluarga jelas jadi urusan kita sendiri. Begitu juga semestinya. Lah misalnya di rumah gas habis misalnya. Atau anak-anak mau berangkat sekolah. Tidak etis lah. Minta tolong staff untuk nganter mereka. Bila sedang kepepet misalnya. Karena sesuatu hal. Itu soal kemanusiaan. Sejatinya bila mau ngebelain. Ngebelain si kaya atau mase. Ya tidak masalah. Monggo Pak Budi ya silahkan aja. Lokasi bicara atau pas mau berkomentar soal itu. Tapi ini kan istana negara. Jangan juga di kantor kementerian. Jangan gitu. Di luar semua tanggung jawabnya ini. Di luar soal tanggung jawab sebagai menteri. Atau di istana negara. Di mana dia bisa ikut berkomentar soal SKA dan Fufu Fafa atau Fufu Mama. Jadi di sekretariat projolah misalnya. Atau di mana. Terserah. Tapi bukan di istana maupun di kementerian. Penterian bukan di instansi yang dia menjadi penanggung jawabnya. Di kementerian dan istana sebagai anggota kabinet presiden. Lah kan dua orang itu bukan pejabat negara sekarang. Besok tanggal 20 Oktober. Masih baru jadi wakil presiden. Oh iya ini. Sebelum bicara ini. Pin penanda pejabat yang ada di dada kiri itu dilepas dulu. Kenapa begitu? Ya dia dipayar negara. Gaji dan duit rakyat untuk menggaji mereka. Kan itu topok-topok sih yang diembannya. Nah. Ngomentar si KAY. Ngomentari si KAY atau masalah Fufu Fafa. Bukan tugas pejabat negara harusnya. Lawang data PDN. Bobol aja. Dia tidak bisa mengembalikan. Dan dia tidak bisa komentar apa-apa. Dia juga kan tanggung jawabnya. Ketika ada pembobolan itu. Masa data nasional yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nggak bisa dilindungi. Lah kok mau melindungi keluarga presiden. Dengan membela-mela masalah yang sudah ranahnya sudah di publik. Data itu berlaku selamanya. Sementara jabatan presiden. Kan ada batasnya. Lima tahun. Atau sepuluh tahun paling lama. Anak-anak pak mulanya kan sudah dewasa. Punya keluarga. Dan biarlah mereka yang mengklarifikasi. Isu seputar mereka yang sekarang sedang menimpa mereka. Baik masalah private jet maupun masalah Fufu Fafa. Lah apabila isunya bukan tentang jabatan mereka. Ya terpaan gratifikasi private jet sama tudingan akun Fufu Fafa di kaskus itu. Itu genah perbuatan pribadi. Nggak usah dibelak-belain. Tidak terkait dengan instansi yang Butiari pimpin itu. Itu kan genah perbuatan pribadi. Tidak terkait dengan instansi. Kita juga menyesalkan permasalahan ini. Pengawasan Mulyono ke kabinetnya ya sepertinya nggak ketat juga. Sampai menterinya itu bilang-bilain tentang masalah pribadi keluarga presiden. Nah cenderung lunggar banget gitu lah. Ya hanya beberapa menteri yang begitu dekat dengan pak presiden. Meski itu menguntungkan dirinya loh keluarganya tapi itu sikap yang tidak pantas. Tidak etis lah. Kalau dilihat secara faktanya itu nggak etis tuh. Ya sama seperti yang diungkapkan Chris Natal itu. Itu staff khusus presiden itu. Yang dulu pernah jadi ketua umum PS gitu. Ikut-ikutan tuh komentar juga tuh. Dia itu staff khusus loh. Untuk mengerjakan tugas-tugas terkait membantu kepala negara. Urusan sebagai kepala negara. Nah ingat loh kepala negara bukan kepala keluarga. Nah kalau negara dikelola model beginian. Ciloko nih. Maka urusan pribadi dan kenegaraan akan tercampur baur. Dan bagaimana cara masyarakat menerima informasi-informasi yang jelas sih. Ini masalah negara atau masalah warga. Kan beda. Beda loh. Nah bila tuduhan-tuduhan di dalamnya dialamatkan pada negara. Nah ini masih bisa kita toleransi. Mereka bisa membela. Mereka bisa mengkonformasikan. Membenarkan. Ya kayaknya di sumpah jabatan ini mestinya diatur. Enggak seperti sekarang ini. Sumpah jabatan dilanggar sana sini. Atau durung eneng aturannya loh misalnya ya. Ya ditambahkan lah. Biarkan menteri bekerja dan bicara sesuai ruang lingkup tanggung jawab mereka. Bukan permasalahan urusan keluarganya kepala negara. Harusnya sesuai dengan tupok sinya. Urusan-usuran negara yang harus dibela itu. Baik menteri maupun staff khusus. Lah nek komentar. Komentara itu jejak misalnya itu. Itu masih mending. Lah WS melakukan pembelaan. Eh komentarnya itu gak pas itu. Misalnya ini. Tentang private jet. Pak Budiari itu menyebut. Kehamilan Erina. Membuat dia tidak bisa naik pesawat komersial. Lah ini kan terdengar sangat lucu. Apa bedanya pesawat komersial dengan private jet? Umpodopodo itu pak motor mabur. Lah yang namanya kehamilan. Seandainya dilarang berpergian naik pesawat. Lah tentu semua jenis pesawat ya tetap tidak bisa dinaikin. Iya kan? Dan buktinya orang hamil masih boleh kok naik pesawat. Apapun itu jenis pesawatnya. Nah apalagi kondisi kehamilannya itu normal, sehat. Nah sementara berdasarkan alasan koordinator relawan yang lain. Ada juga itu. Bong Emanuel Ebenezer. Si Noel itu. Si Kaye sama bininya itu. Katanya menggunakan fasilitas itu soalnya ditawari temennya. Istilahnya nebeng lah gitu loh. Nebeng atau mbunceng. Lah kok argumentasi berbeda banget itu. Relawan yang satu dengan yang lain kok beda banget. Ini yang benar yang mana nih? Antara dua tokoh relawannya pendukung Pak Jokowi. Posisi pembilaan Bung Emanuel itu gak tak persoalkan. Nah sebab dia bukan pejabat publik. Orang mopo dia mau ngomong apa aja. Dia bukan pejabat publik kok. Bukan digaji negara. Lain dengan Pak Budiari yang sebagai menteri. Nah justru sebagai mantan jurnalis. Pak Budiari itu harusnya mendorong. Dua putra Pak Jokowi ini. Memberi klarifikasi secara langsung. Nah itu malah bener. Malah cocok itu begawan itu. Bukan malah dia yang belani. Dia yang ngomong. Seakan-akan dia mewakili keluarganya Pak Jokowi. Itu keliru itu. Rapas loh. Rapener itu. Nah saat mereka masuk ke dunia politik. Diajarilah mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Semua perbuatannya harus ada tanggung jawabnya. Apa pentingnya seorang pejabat itu. Pejabat negara loh itu. Apa? Pentingnya seorang pejabat negara membela mereka. Apa pentingnya itu. Kan posisi kedua saat ini bukan pejabat negara. Saat ini loh. Bahwa keduanya itu dikawal paspan pres. Ya wajar. Itu mandat undang-undang karena itu keluarga presiden. Jangan kan anak Mulyono, anak Pak Presiden Jokowi. Istri Gus Dur aja sekarang. Mbak Mega, Pak Yusuf Kala. Dan mantan-mantan presiden atau WAPRES. Masih dikawal. Tidak ada yang salah. Dengan pengawalan ini. Tidak salah dengan permasalahan itu. Tidak salah. Kewajiban negara memang melindungi secara melekat bagi presiden dan mantan-mantan presiden dan wakil presidennya. Nah ini ada ketukan, ada ketakutan apa? Seorang menteri berurang kali. Mesti ngebilain anak-anaknya Pak Jokowi. Apa mereka nggak bisa membela diri? Mereka sudah gede-gede loh. Sudah nikah loh. Sudah punya jabatan loh. Yang satu mau jadi wakil presiden, yang satu ketua umum partai. Nggak bisa tuh menyedorkan argumentasi. Nek ditakoknya mau ngos. Membantu itu ya tentu dengan menempatkan diri dengan baik lah. Yang pas gitu loh. Misalnya itu, keduanya dinasihati. Ya langsung dinasihati untuk kedua putra presiden. Misalnya kedua itu diberi pemahaman. Untuk mengklarifikasilah pandangan negatif rakyat yang saat ini sedang beredar. Baik masalah private jet maupun akun Fufufafa. Tindakan itu jauh lebih pas lah. Sebagai pejabat negara. Sebagai menteri lah. Nah serta dibutuhkan. Gibran sama si Kaisang itu. Yang beginian ini. Bila nggak disorot. Ya kasihan. Para menteri. Para menteri-menteri nantinya kasihan. Mereka mesti memikirkan. Sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab mereka. Nah mau didokumen apapun. Tidak ada itu. Landasan hukum. Atau aturan-aturan yang memerintahkan menteri. Buat pasang badan. Atau membela tudingan-tudingan yang mengarah kepada keluarga istana. Nggak ada itu. Mereka punya tanggung jawab di instasi masing-masing. Nah jangankan presiden. Presiden sebelumnya itu. Para menteri kalau pasang badan. Ya mau sebatas membelani kepala negara. Itu pun permasalahan-permasalahan negara. Bukan permasalahan-permasalahan keluarga presiden. Ya mau sebatas membelani hal-hal yang substansial lah. Dalam hal menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawab mereka. Nah itu dingan ke Mas Aye misalnya. Atau Mas Ibas. Atau Mbak Puan ini. Misalnya dengan presiden-presiden yang lain. Saat orang tua mereka jadi presiden. Nggak dibela kok oleh para menteri. Cari aja jejak rekamnya. Nggak ada kan para menteri membela anak-anak presiden dulu. Ketika mendapatkan sorotan kritikan-kritikan dari masyarakat. Hadaran dalam perjalanan kabinet ini. Atau pemerintahan. Belum ada loh. Satu menteri pun membela-bela keluarga presiden. Utamanya anak-anak kepala negara. Itu dulu. Itu dulu. Nah ini tutup topoksinya seorang menteri. Bukan tanggung jawabnya seorang menteri. Jangankan menko minfo. Lah juru pijara presiden aja loh. Mengklarifikasi soal private jet. Atau akun FUFAFA. Itu aja wes. Nggak. Nggak bener. Itu juru bicara presiden loh itu. Karena juru bicara presiden itu bukan juru bicara keluarga presiden. Nah seorang juru bicara presiden. Pasti tahu kewenangannya. Sejauh mana dia harus memberikan penjelasan-penjelasan. Tentang apa yang dilakukan oleh presiden. Batasan-batasan apa. Cara memberi responnya bagaimana ke masyarakat. Ke media dan sebagainya. Ya baru sekarang ini loh. Lagi saiki loh. Ada menteri kayak elegan golek momongan gitu loh. Orang-orang kerjaan aja ini. Nah silahkan ini. Ngompoles-ngompoles cari dasar hukumnya. Aturannya. Apa ada tugas menteri. Sampai ikut campur tangan. Campur anak-anak presiden. Membela anak-anak presiden. Sari aja loh. Oblas orang ini. Nggak usah buat. Buat lah. Ini gawe-gawe. Soan. Orang yang paling ngerti. Paling membela presiden. Jangan gitu lah. Nah urusan yang di bawah kewenangannya. Silahkan ikut membantu. Nggak apa-apa. Silahkan. Itu lebih baik. Nggak perlu beralasan anak-anak Mulyono. Atau nggak perlu ngomong kalau anak-anak Mulyono nggak bisa bicara. Atau nggak pandai berdiplomasi. Nggak usah. Nggak usah beralasan seperti itu. Mereka kan tidak sedang bertugas negara apapun. Itu masalah pribadi mereka. Perbuatan mereka yang harus dipertanggungjawabkan oleh mereka sendiri. Tidak ada satupun pasal yang bisa memaksa Menteri Kominfo wajib membantu presiden dalam urusan mengklarifikasi kasus. Kenapa Pak Budiari mulai resah ini dengan berhenti Pak Mulyono pada tanggal 20 Oktober. Otomatis kursi Minko Menteri Kominfo diserahkan oleh orang lainnya. Mulai power sindrom ini ketakutan ini. Iya nggak mesti ini. Pak Budiari ini suka tidak suka, mau tidak mau akan berakorobat apapun. 20 Oktober Pak Mulyono mandek, grek, dan akan madek jadi pandito. Muga-muga sudah selesai dengan diri sendiri. Pulang ke Solo, berdoa untuk anak-anak cucunya. Berhenti mandatnya. Dia tidak bisa memerintah lagi. Sudah diganti dengan Pak Prabowo. Bila nggak diajak Pak Prabowo loh ini, jadi menteri loh itu nanti. Ya diterima saja. Budiari harusnya legowo ya. Karena memang penunjukan menteri pada kabinet Pak Prabowo itu hak priograti Pak Prabowo. Pak Mulyono sudah tidak punya hak apa-apa. Kekayaan kanis turah-turah Pak Budiari ini. Tambah kalau saya lihat itu tambah 101 miliar. Masih punya beberapa aset dan unit usaha juga. Hebat. Jadi sudahlah, jangan sok-sokan jadi pahlawan. Malah bikin malu masyarakat. Jujur aja lah. Om Begawan merasa malu tuh melihat tingkah laku menteri Kominfo itu. Dalam membela keluarga Jokowi. Wah aneh tuh. Ngisini-sini tuh. Seorang main Kominfo. Mbelani pola gak bener anak-anak kepala negara. Apa ramai Louisin ini. Itu ya. Moga-moga didengarkan oleh masyarakat. Dari pesan dari Om Begawan. Tolong mengalan, tolong mengobol. Habis jumpa. Dadah.